Halo, nama ku Mayerza, biasa dipanggil Eja. Ini Naura, biasa dipanggil Rara. Dan ini Tara. Kita bertiga sudah bersahabat sejak kita SMP. Dan ini adalah kisah kita bertiga di SMK. Terima kasih. Biasanya beda saja hari ini, Rara tidak masuk, seperti sepi saja. Kok begitu? Kan ada aku? Ya, iya, tapi sepi saja. Semoga Rara besok masuk. Ya, iya sih. Sepi juga. Aduh, kalau dia nanya-nanya si Rara meluk, bagaimana cara aku dekatkan dia, coba. Baik banget banget deh. Assalamualaikum. Pagi aja. Waalaikum salam. Pagi juga, Shay. Eh, bongsut ya, Rara. Lagi Tara. Pagi. Kok kasih tau? Keren banget ya. Eh, kamu udah ngerjain PR belum? Kok kamu tau kalau ada PR? Eja yang masih tau semalam. Kamu ketemu apa chattingan? Chattingan sih sama dia. Ya, semalam aku kasih tau Rara. Oh. Ya, aku laku banget nih. Zah, kamu mau ngantin nggak? Rara. Aduh, mager banget Rara. Sorry. Lagian aku nggak lapar juga. Maaf ya. Ya, aku juga bobek tuh. Maaf ya. Ya, yaudah deh aku ngantin duluan ya. Udah. Rara, kapan nih hubungan kita diginiin terus, nggak dipublikasihin? Udah hampir setahun loh. Eh, gimana ya? Aku masih nyaman kayak gini sih, Zah. Maaf. Eh, iya dah. Nggak apa-apa. Asal kamu masih nyaman. Hah? Apa nih? Mereka ada hubungan. Tara belum tahu. Wah, parah sih. Info bagus nih buat bikin mereka bubar. Eh, gue mau ngasih tahu lo sesuatu. Masih tahu apa? Jadi, gue ada informasi bagus buat lo. Lo tau nggak sih hubungannya si Rara sama Eza? Hubungan. Iya. Iya. Terus sahabat yang berkaitan sama Tau. Oh, jadi lo belum tahu. Jadi, tadi gue dengar si Eza sama Rara ngobrol. Katanya mereka lagi ada hubungan backstreet. Dan lo belum tahu. Lo belum ngobrol sama Tau juga pasti. Gitu-gitu. Lo nggak percaya sama gue? Gue serius. Tapi ya, kalau emang lo nggak percaya, nggak apa-apa sih. Tapi kalau lo tahu beneran, gue serius. Masa iya sih mereka pacaran? Nggak, nggak. Pasti Salsa bohwain. Dia kan anaknya manipulatif. Aku mau cerita deh. Mau cerita apa? Tapi kamu jangan bilang-bilang siapa-siapa ya? Ya, tenang aja kayak sama siapa aja sih. Menurut kamu, kalau suka sama sahabat sendiri gimana? Wow, cepat lo. Jujur sih, aku suka sama Eza. Hah? Sorry, sorry. Maaf. Maksudnya? Kamu, aku tuh nanya. Aku tuh cocok nggak sama Eza. Cocok, cocok, cocok. Kalau seandainya dia tahu aku pacaran sama Eza, gimana? Eza, tahu nggak sih? Tadi sih tarik cerita kamu. Katanya dia suka sama kamu. Masa sih? Nggak mungkin lah. Dia kan sahabat aku, Ra. Nggak mungkin gimana coba, Diz. Bahkan tadi nanya. Pendapat aku gimana? Kalau misalnya dia tahu kita punya hubungan di belakang dia, Apa kata dia? Ya, kamu tenang, Ra. Jangan panik kayak gitu. Gimana, jangan panik, coba. Kalau misalnya dia tahu gimana, dia bakal marah sama kita. Nggak, Ra. Dia nggak bakal marah kok. Tenang aja. Nggak usah panik kayak gitu, Ra. Nggak mau banget, lima jam. Ini juga. Ntar, sebelumnya aku mau minta maaf. Dan seharusnya aku ngasih tahu ini udah dari lama. Maaf ya, sebenarnya aku sama Ra-Ra itu best rate. Dan kita pacaran udah hampir mau setahun. Ya udah, kalau gitu nggak ada yang mau diambangin lagi kan. Ntar, tapi kamu ngerti kan. Maaf, aku telah ngasih tahu hal ini ke kamu. Ya, aku paham. Ya udah, kalau gitu aku pelangguan ya. Ya udah, kalau gitu kan. Ntar, kamu kenapa sih? Ntar, serius, cerita aja. Nggak usah kayak gitu. Aku udah tahu semuanya, Ra. Dari mulai kamu pacaran sama Eza dan nyembunyi semua ini dari aku. Ntar, maaf. Aku nggak maksud kayak gini. Maaf, aku nggak ngasih tahu kamu semuanya. Aku sama Eza. Ya seharusnya kamu bilang ke aku dong, Ra. Kami ini sahabat aku kan. Sekarang juga posisinya aku lagi suka sama Eza. Kamu pikir aku nggak sakit hati? Nggak, saya kayak gini. Aku pikir kok misalnya aku nggak bakal kayak gini. Kau bang, nggak marah. Iya, aku maaf, Indra. Tapi rasa kecewa sama sakit hati ini bakal tetap membekas di hati aku. Aku mau ngomong. Aku tahu hubungan kita udah lama. Tapi aku nggak bisa nahan. Rasa bersalah aku sama Tara. Jadi, aku mau kita putus ya. Maaf. Oke, itu kalau pilihan kamu yang terbaik buat kamu. Aku bakal hargain itu. Hari ini kita pisah. Semoga kamu dapat pengganti yang terbaik buat kamu. Terima kasih, Naura. Waktu terus berlalu. Beginilah akhir dari kisah kita bertiga. Tara yang menjauh hubungan backstreetku dengan Naura yang berakhir. Begitu pula dengan persahabatan kami yang diakhiri dengan perpisahan. Terima kasih. 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 Terima kasih.